Halo, kembali lagi kita menonton video COC dan tentunya Town Hall 10 lagi-lagi selalu ditunggu kali ini menggunakan Miner Mas Miner, Kang Miner menjadi idola di Town Hall 10 Ya, dan kali ini ALP Jundai meratakan base seperti ini ya, kita mau lihat dulu base-nya Inverno terpisah dan bisa kita lihat disitu ada Archer Tower 1, 2, 3, 4 ya, meletakkan defense yang menyerang udara itu di bagian paling atas ya alias jam 1 disitu sampai jam 2 dan ya, Archer Queen ada di bagian tengah CC juga ada di bagian tengah susah untuk dipancing dan kali ini kita meratakan menggunakan Miner Balloon Mas Miner dan juga 7 Balloon ya, kita mulai disini membawa 3 Red Spell dan juga 2 Heal Spell Wow, ternyata Miner diratakan menggunakan 2 Heal Spell menggunakan 2 Heal Spell saja dan bagaimana caranya? tepat sekali disini Archer Queen untuk menghancurkan defense-defense yang cukup berbahaya untuk Miner contohnya ada yang namanya Archer Tower disitu dan juga 4 Visa Tower dan ya, Wallbreaker menjemput tembok dan tanpa harus dibersihkan kanan dan kiri disitu Queen langsung masuk ke tengah dan ya, tepat Archer Queen akan membunuh Archer Queen Archer Queen akan membunuh CC dan ya, bisa kita lihat disini yang namanya Queen sangat strong bagaimana tidak ya dilawan atau diserang oleh beberapa defense 1, 2, 3 Archer Tower semua mengarah ke Archer Queen bisa tower juga mengarah ke Archer Queen wow, keren sekali sangat berani sekali dan kalian lihat disini ya, Wallbreaker wow mengeluarkan Wallbreaker supaya Archer Queen bisa menghancurkan Town Hall oh sorry, bukan menghancurkan Inferno tapi disitu ada yang namanya Wallbreaker terkena Tesla dan ya, CC keluar dan 1 Poison tepat sekali tanpa harus dibeli wow, ternyata dibeli Red Spell karena apa? Archer Queen menghadapi CC Archer Queen juga menghadapi Archer Queen musuh dan ya, begitu CC mati langsung dikeluarkan yang namanya Miner disini ya, dan Balon dikeluarkan dari jam 4 disitu untuk menghancurkan Tesla dan juga untuk menghancurkan Inferno menggunakan Haspel mengarahkan 7 balon tadi menghancurkan Inferno tepat sekali artinya Miner tidak mengarah ke Inferno dan ya, hanya ada bomb tower di depan Town Hall dan ya, bisa kita lihat disini Barbaran King dari jam 6 dikeluarkan bersama dengan oh, hanya Barbaran King saja ya hanya, oke bisa meratakan building-building yang ada di luar tembok dan tugas dari Miner adalah untuk menghancurkan di bagian tengah defense-defense yang seperti Kainon Air Defense dan tepat disitu Archer Queen kita juga bisa masuk ke tengah bisa menghancurkan beberapa defense ya terutama bisa tower tadi ada 4 Archer Tower juga ada cukup banyak tadi dan ya, tepat wow muncul di tengah Inferno ada Tesla hmm menjimpalkan sekali ya, tapi kita bisa lihat disitu boom ada giant bomb Miner cukup banyak merepotkan Inferno alhasil Infernonya pun bisa hancur dan ya, kalau kalian menggunakan Hog Rider berbeda dengan Miner kenapa? ya, Miner adalah menghancurkan semua bagian tapi dia masuk ke dalam tanah dan tidak diserang oleh defense tapi kalau Hog Rider hanya menghancurkan defense tapi ya tetap harus diserang ya jadi, hanya meloncat bukan masuk ke dalam dan itulah perbedaannya ya oke ya, pasti sudah tahu oke, kita ulang lagi disini lebih santai Archer Queen Mortar ada 2 Mortar disitu ya Archer Queen diserang oleh 1 Archer Tower dan ya, 2 Archer Tower sebenarnya Archer Tower ini sangat berbahaya untuk Archer Queen ya ya, tepat disitu harus diberi Red Spell Red Spell lagi-lagi Red Spell dan menjepul tembok menggunakan Wallbreaker masuk ke tengah sesuai dengan harapan disini oke, dan Wow ternyata menggunakan 1 Minion ya untuk menghancurkan yang namanya Boulder rumah Boulder dan juga Mortar disini ya Archer Queen diserang oleh 3 yang namanya Archer Tower dan Archer Queen harus diberi Red Spell tepat ya oke disini Archer Queen masih strong ya karena mendapatkan Red Spell tadi oke dan sebenarnya ini Wallbreaker tidak perlu digunakan ya hanya saja antisipasi supaya Queen menuju ke lebih cepat menuju ke Inferno di bagian depan sini ya dan ya keren disini membersihkan yang namanya Archer King menggunakan Miner ya dan kita bisa lihat disini berapa Miner yang dikeluarkan untuk menghancurkan yang namanya ah tidak tidak bisa dihitung disitu ya Miner langsung dikeluarkan semua disitu dan ya disini mengorbankan beberapa Miner ya untuk menghancurkan Dark Storage dan juga Tesla disitu bisa kita lihat disitu Dark Storage dan ya Barbaran King langsung dikeluarkan alhasil jalur Miner itu masuk ke tengah langsung menuju ke Town Hall ya Barbaran King musuh dikejar oleh Archer Queen oke dan gunanya 3 Red Spell itu adalah untuk memberikan kemarahan dari Archer Queen supaya Archer Queen bisa menghancurkan beberapa defense yang cukup berbahaya tadi ya ada Wisa Tower dan juga Archer Tower dan membunuh CC membunuh Barbaran King membunuh Archer Queen musuh ya tepat Barbaran King juga sangat berbahaya untuk Miner tapi semangat Miner untuk membunuh hero musuh itu lebih 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 dan kita bisa lihat sini area jam 6 sampai dengan jam 9 ini hanya ada Mortar Cannon Air Defense Expo dan Pomp Tower ya tepat hanya defense-defense yang menyerang satu titik bukan area splash atau per area dan ya Queen Mati tidak jadi masalah disitu juga tugasnya sudah selesai dan kita bisa lihat sini cukup banyak Miner Miner yang tersisa dan ya bisa kita lihat tadi ya penggunaan balon dan juga Haspel tujuannya buat apa untuk menghancurkan Tesla dan juga untuk menghancurkan yang Inferno karena diantara Inferno tadi ada yang namanya Giant Bomb alhasil kalau Tesla dan Inferno bisa dihancurkan dengan balon Miner tidak menuju ke yang namanya Inferno dan tidak terkena bom oke selanjutnya kali ini base saya akan diserang menggunakan Mas Miner seperti tadi kali ini ini adalah bentuk base anti udara dirancang untuk anti udara karena apa diletakkan air defendnya dari arah jam 3 sampai jam 6 langsung 4 sekaligus disitu tapi kita lihat sini menggunakan Queen Walk ini Queen Walk untuk menghancurkan tentunya bukan seperti tadi ya defend-defend yang cukup berbahaya seperti bisa tower ataupun apalah tapi ini untuk membunuh yang namanya CC dan ini tidak untuk membunuh Archer Queen tapi disini kita lihat sini Archer Queen bisa masuk ke tengah menghancurkan beberapa defense ya tepat Ragebell pertama untuk memastikan Wallbreaker bisa menjebol tembok harus diberi Ragebell ya karena supaya Archer Queen bisa masuk ke tengah ini untuk apa memotong area sebelah sini terhindar dari namanya Miner mengenai Giant Bomb ataupun melenceng hasil di bagian jam 6 sampai jam 3 itu bisa bersih oleh namanya Archer Queen dan wow ternyata kali ini CC nyeram Polar level 2 dan Giant dan Polar Barberan King ditambah dengan Polar bisa untuk meratakan bangunan dari jam 6 sampai dengan jam 9 oke CC naga dan balon keluar disitu diberi 1 poison dan Archer Queen terkena yang namanya ini ya Ice Sweeper tapi tidak jadi masalah Archer Queen belum mengeluarkan ability baru mengeluarkan ability ya kali ini satu Red Spellnya untuk apa oke kita lihat langsung disini Polar dan Parking bekerja sama sangat cepat untuk membersihkan di bagian jam tersebut dan ya menghadapi Inferno Tesla dan Archer Queen Miner diberi Red Spell dan disitu langsung diberi Hill Spell alhasil wow Miner sangat marah langsung dengan cepat menghancurkan membunuh Archer Queen dan ya tepat disitu adanya Barbarang King harus diberi Hill Spell dan ya meletakkan satu Spell Skeleton untuk merecohkan atau mengelabui yang namanya Inferno Visa Tower dan juga Tesla alhasil Miner tidak diserang walaupun diserang tetap disitu harus diberi Hill Spell wow keren 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 nah itulah penggunaan Queen Walk Mas Miner jadi memotong antara bangunan menggunakan Queen dari arah jam 6 sampai dengan jam 3 dan jam 6 sampai dengan jam 9 menggunakan Barbarang King baru Miner masuk ke tengah alhasil Miner bisa membunuh Queen membunuh menghancurkan Inferno dan menghancurkan Town Hall tepat sekali ya jadi tugas dari Archer Queen bukan untuk membunuh Archer Queen hanya membunuh CC dan memangka sebagian di jam 6 sampai dengan jam 3 kita lihat langsung lagi bagaimana cara penggunaannya ya perlu sekali ya daripada nanti kalian harus mengulang video ini jadi saya ulang lagi disini letak dari CC nya susah untuk dipancing alhasil harus menggunakan Wallbreaker menjebol tembok kedua memastikan Queen bisa masuk ke tengah dan juga CC keluar dan kalau menggunakan Hogger memang sedikit susah untuk memancing CC ya riskan sekali tapi ini menggunakan Miner menggunakan Queen Walk maksudnya juga untuk menghancurkan beberapa defense oke disini ada Wizard Tower oh sorry Expo ya Expo disini tidak terjangkau jadi alhasil si Wizard dari jam 6 ini bisa membersihkan mortar perhatikan mortar bisa dihancurkan menggunakan satu Wizard saja wow dan ya disitu yang namanya Archer Queen diserang oleh dua Archer Tower dan juga satu yang namanya Expo tepat Expo juga sangat berbahaya untuk yang namanya Miner dan ya serangannya sangat cepat sekali oke dan disitu mortar mortar disini tidak menjangkau ya alhasil dikeluarkanlah satu Wizard disitu untuk memastikan Queen tidak keluar lagi supaya Queen benar-benar masuk ke tengah lebih ke tengah lebih ke dalam dan alhasil bisa memancing CC keluar dan CC dibunuh langsung oke banyak sekali ya trik untuk membunuh yang namanya CC dan memancing CC terlebih dahulu supaya keluar jadi tidak langsung ditropos ya tepat dan beberapa defense tadi ya bisa dihancurkan ada dua Expo ada Archer Tower Cannon dan juga Eye Defend 4 Eye Defend itu bisa dihancurkan menggunakan yang namanya Archer Queen dan Barberan King dan juga Boling-Boling disitu keren itu keren karena apa Barberan King juga sebagai Taming Boling disitu juga untuk menghancurkan dan ya tempat disitu Red Spell lagi-lagi lagi-lagi Giant Bomb ada di bagian Inferno dan oke mantap 20 lebih Miner disitu dikeluarkan dan diberi Red Spell dan perhatikan disitu Bowler dan juga Barberan King untuk menghancurkan defense di luar satu tembok ya seperti Wizard Tower dan ya Baby Drago juga sangat aman karena tidak terserang oleh Eye Defend karena Eye Defend sudah dihancurkan menggunakan Queen tadi ya dan oke satu trik lagi menggunakan Skeleton untuk melabui merecokkan yang namanya Inferno dan juga Tesla dan juga Wizard Tower dan alhasil ya kalaupun Archer Queen kita mati ya tapi Miner ada di samping Archer Queen Healer akan mengarah langsung menuju ke Miner alhasil Miner seperti diberi Hill Spell sepanjang perjalanannya wow keren good job buat Ibnu yang sudah meratakan base Iwan kita mau lihat disini base Iwan bagaimana bentuknya ya disitu ada yang namanya Bomb Tower eh sorry Bomb Tower Giant Bomb ada diletakkan ya dua-dua langsung disitu tadi tidak terkena Giant Bomb Miner karena Defense disitu ada Mortar dan juga Elephant Expo bisa dihancurkan menggunakan yang namanya Archer Queen dan tepat itu ya cara membaca membaca yang namanya base nya oke dan ya itu base saya dan bisa dilatakan menggunakan Miner oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai terakhir semoga bermanfaat dan saatnya bye bye selamat menikmati